Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Marzuki Ndamaulana NIM 112077 Saya disini akan mempresentasikan PPT Perihal Pembelajaran agama Islam Yang bertemakan Kemuliaan seorang penuntut ilmu Yang pertama Berilmu sebelum berkata Dan beramal Yang kedua Ilmu tanpa pohon Oh maaf Ilmu tanpa amal Bagaikan pohon tanpa adanya Buah Terus Yang ketiga Al-imam Adalah cahaya Apabila telah Padam Lentera-lentera mereka Maka Dengan mudah Iblis Menjerumuskan mereka Dalam kegelapan Terangkan Terangkan dalam Talbis Iblis Dalam pasal Tentang Perangkap Iblis Terhadap Kaum Sufi Ahli Tarekat Tasawuf Tidak sibuk Tidak sibuk dengan ilmu Alaman 283 Oke Kita yang keempat Kewajiban Menuntut ilmu Menuntut ilmu Agama Terutama ilmu Agama Wajib Atas setiap Muslim Hadith Riwayat Ibn Majah Nomor 224 Dari Anas bin Malik Radulahu alhu Disuhihkan oleh Syekh Al-Albani Suhih Ibn Majah Dalam Suhih Ibn Majah 183 Dan Suhihud Tarahid Halaman 72 Disini Tolakul ilmi Farid Al-Alaqul Muslimin Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wasallam Sudah Memberikan Hadith Atau Memberikan Keterangan Berhal Pentingnya Menuntut Ilmu Itu sendiri Bagi setiap Umat Muslim Karena Wahyu Pertama kali Turun Iyalah Iyakorak Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Alaqul Iyakorak Bacalah Baca Baca itu Kunci Dari Ilmu Itu Sendiri Kemudian Kemudian Qomuhum Iza Ar-Raj'u Ilayhim Ma'allahum Yahadharoon Selanjutnya Allah Ta'ala Berfirman Dalam Quran Surah Az-Zumar Ayat 9 Al-Alaqul Ayat 9 Juga diterangkan Dalam Quran Surah Az-Zumar Al-Mujadalah Ayat 11 Surah Az-Zumar Surah Az-Zumar Surah Az-Zumar Surah Az-Zumar Bismillahirrahmanirrahim Artinya Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan di dalam majlis Maka lapangkanlah Nisaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Nisaya Allah akan mengatirajat orang-orang yang beriman Di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat Al-Quran Surah Az-Zumar Al-Mujadalah Ayat 11 Oke selanjutnya Keutamaan Menuntut ilmu Manfaat Menuntut ilmu Mayuridillahu Bihi Khair Ayyufakkahu Ayyufaktihu Fiddin Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya Nisaya Allah akan menjadikannya Faham dalam masalah Agama Hadithi wad Bukhari Dan hadithi wad Muslim Dikecualikan dari laknat Allah Rasulullah S.A.W Bersadak Yang artinya Ketahuilah Sesungguhnya dunia itu Dilaknat Dan Dilaknat apa yang ada di dalamnya Kecuali zikir kepada Allah Dan ketaatan kepadanya Orang berilmu Dan orang yang mempelajari ilmu Hadith Rewat Tirmizi Nomor 23000 2322 Hadith Hasan Kita Keselanjutnya Sampai didoakan Ikan di lautan Nabi S.A.W 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 Bersabda Sesungguhnya Allah S.W.T Para malaikatnya Pengbuni langit Dan bumi Hingga semut di lubangnya Bahkan ikan di lautanya Benar-benar akan bersolawat Mendoakan kebaikan Bagi orang yang Mengajarkan kebaikan Atau ilmu agama Kepada manusia Hadith Rewat Tirmizi Dinyatakan Hasan Oleh Al-Bani Dalam silsilah Sahiha Oke selanjutnya Menuntut ilmu Bagian dari jihad Syaf Muhammad Bina Salih Al-Nuhthaymin Rahimahullah Berkata Menuntut ilmu Adalah bagian dari jihad Di jalan Allah Karena agama ini Bisa terjaga Dengan dua hal Yaitu Dengan ilmu Dan perang Atau Berjihad Dengan Senjata Selanjutnya Kepergian untuk Menuntut ilmu Disamakan dengan Orang yang sedang Jihad Fisabdirlah Dalam Hadith Yang artinya Siapa yang keluar dari rumah Untuk menuntut ilmu Maka ia termasuk Fisabdirlah Hingga pulang Kembali Hadith Oke kita Lanjut Itu tadi Sedikit Presentasi Dari saya Saya Menyadari bahwa Presentasi yang saya Utarakan Masih banyak Kekeliruan Atau Kesalahan Di dalamnya Saya mohon Maaf yang sebesar-besarnya Karena Kebenaran Hanyalah milik Allah SWT Dan kesalahan Itu milik Saya pribadi Akhirul kalam Wallahul maafiq Il akwamid tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati